Dan saat ini kita bersama dengan penjabat gubernur Aceh yang juga ketua PB PON ke-21 Aceh Sumut, Safrizal ZA lewat sambungan virtual. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Safrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Safrizal langsung saja, banyak sekali permasalahan yang dikeluhkan atlet PON, mulai dari makanan hingga sarana dan prasarana. PON tahun ini dianggap yang terburuk katanya, kalau masyarakat memperbincangkan seperti itu. Respons Anda sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, saya kira memang ada kritikan-kritikan, ada kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaan. Tapi menjad sebagai terburuk sepanjang sejarah, sepertinya kok nggak benar ya. Ya, memang terakhir ini ada badai besar dan memang menimpa venue yang belum selesai 100%. Dan itu pun perbaikannya tak sampai berhari-hari. Sorenya kena, terus malamnya kita bekerja berserama kementerian PUPR. Paginya sudah digunakan sebalik. Dan memang ini, apa namanya, badai angin yang besar sekali. Misalnya yang dicontohkan lapangan basket. Lapangan basket itu milik pemerintah Aceh yang sudah dibangun kira-kira 12 tahun yang lalu. Dan memang lapangan basket ini tidak termasuk yang direhab. Yang kita rehab itu adalah tempat pertandingan. Lapangan, lantai, dan skor-skor alat-alat pertandingan. Sementara jendelanya itu sudah diuji beberapa kali badai kuat. Namun badai kali ini nggak kuat. Sehingga menembus itu plako, apa namanya, kusen-kusennya sampai lepas. Bukan hanya itu. Seluruh Aceh ini kami menerima laporan. Banyak rumah rusak, banyak pohon bertumbangan, bahkan ada korban jiwa. Jadi memang betul-betul yang tak mampu kita prediksi. Namun segera kami atasi. Sehingga tidak mengganggu pertandingan terlalu lama. Lapangan tembak memang salah satu yang sejak awal kita prediksi nggak selesai. Sehingga ada beberapa yang masih dipasang sementara. Nanti setelah pon kita final. Tapi untuk nomor lomba menembak semua bisa dilakukan. Saya kira begitu ini ya. Oke lah, ini Anda mengatakan bahwa itu sejumlah infrastruktur yang rusak karena dengan adanya badai yang begitu kuat. Itu juga tidak akan bisa kita prediksi, katakan Pak Safrizal. Dan ini fasilitas yang rusak karena cuaca, lebih anda seperti itu. Tapi bagaimana dengan konsumsi yang sering telat dikeluhkan para atlet, lalu bus yang juga sering terlambat menjemput para atlet. Ini fasilitas-fasilitas yang secara umum sebenarnya basic untuk bisa dikerjakan dengan baik. Tapi ada keluhan-keluhan itu juga Pak. Di luar, lebih bapak soal infrastruktur yang rusak karena cuaca tadi. Ya, kalau itu kami akui. Di awal-awal, ya. Kita kan menyediakan transportasi dan konsumsi itu H-3. Tetapi H-7, H-10 pun atlet sudah berdatangan dan tetap kita layani. Namun, sistem belum bekerja ya di awal-awal. Sehingga hari demi hari terus kita perbaiki. Mungkin di awal-awal betul ya. Masih banyak keterlambatan karena koordinasi lapangan, antara transportasi dengan pihak penyedia konsumsi dan akomodasi belum begitu lancar. Tetapi kan kita dengan perwakilan delegasi tiap kontingen ini bertemu setiap pagi. Namanya CDM, meeting ya. Chief Dimension Meeting setiap pagi. Kalau ada komplain, kita identifikasi, kita rekap, langsung kita tindak lanjut. Memang di awal-awal, misalnya H-1 ada 10 komplain. Kami langsung selesaikan, tidak pakai hari. Langsung selesaikan. Tapi menjelang makin lama, sampai H-7, H-8, sudah tidak banyak lagi komplain-komplein. Yang ada adalah apresiasi terhadap kinerja PB PON wilayah Aceh. Dan kita bisa lihat testimoni di mana-mana bahwa kami bekerja dengan hati, dengan sekuat tenaga untuk melayani seluruh kontingen yang berlagak di BPN. Saya kira itu juga patut diapresiasi. Artinya ada perbaikan dari hari demi hari untuk sempurnanya pelaksanaan pekan olahraga nasional. Tapi begini Pak Safrizal, ini kan PON sudah berjalan begitu ya. Dan masalah itu muncul setelah PON berjalan. Apakah sebenarnya masalah-masalah ini tidak bisa diantisipasi sejak awal begitu? Karena persiapan juga kan untuk mempersiapkan segalanya ya. Infrastruktur, fasilitas, kesiapan, apa namanya, fasilitas untuk atlet dan segala macamnya itu sebenarnya sudah memakan waktu yang cukup panjang. Apakah tidak ada persiapan itu ataupun bahkan ada simulasi begitu? Untuk mengantisipasi adanya masalah-masalah ini muncul. Bukan di tengah jalan ketika PON sudah berjalan begitu Pak Safrizal. Ya, kita lakukan simulasi berkali-kali ya, tapi ya tetap aja ada kekurangan. Misalnya begini, waktu kedatangan kontingen di bandara pun kita simulasi. Saya sudah prediksi misalnya, H minus, saya ulangi, apa namanya, kedatangan paling tinggi kontingen itu terjadi pada tanggal 7 September. Itu kira-kira satu hari bisa 2.000 anggota delegasi yang hadir. Kita simulasi. Waktu itu kita coba tes berapa menit bisa dilayani per orang untuk registrasi dan segala macam. Kita ketemu misalnya 17 menit per orang dengan bagasi yang terpisah dengan orangnya. Orang langsung bisa menuju hotel, nanti bagasi kami antarkan ke masalah. Bahkan dari Jakarta pun kita sudah mengurus bagasi para kontingen. Nah ini berjalan dengan bagus karena rata-rata 7 menit. Dan memang tetap ada koordinasi. Misalnya begini, kalau penyediaan makanan itu malam harinya itu para kontingen akan memesan makanan kepada order kepada ini, berdasarkan jumlah dan kemana. Nah kalau misalnya ini ditepati, mestinya itu lancar. Tapi kadang-kadang diantar ke hotel, tim delegasi sudah berangkat ke venue. Lalu diantar ke venue, timnya sudah bergerak lagi karena bergerak terus. Jadi itu ada kendala-kendala yang kita hadapi. Tapi hari demi hari itu semakin baik. Bahkan bukan itu saja, kami juga menyiapkan LO dan Penjab. Jadi kepala-kepala dinas, kantor-kantor di kami akan melayani tiap kontingen dan cabang olahraga. Dan itu pendekatannya kekeluargaan. Kalau makanan terlambat, misalnya kami minta dibawa aja ke restoran terdekat dilayani makannya. Atau dibelikan di restoran terdekat. Bahkan kami menjanjikan kadang-kadang bagi cabang olahraga itu yang terlambat, ya dikompensasi dengan makan restoran. Jadi pendekatannya seperti itu. Dan semakin hari makin baik begitu ya. Memang masih ada komplain, tapi ya sedikit begitu ya. Pak Sofrizal, ini beberapa hari lagi juga akan ada penutupan pond gitu ya. Dan venue-nya saat ini masih dalam proses pengerjaan. Bahkan banyak yang mengatakan ini proyeknya proyek Roro Jongrang jadinya dikebut. Tapi ini ada jaminan selesai, tetap aman dipakai atlet, Pak? Ya, kalau saya di Sumatera Utara, saya belum lihat kalau tempat penutupan ya. Tapi kalau untuk di wilayah aja, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri PWPR. Memang kerjanya cepat, Pak. Jadi dalam beberapa bulan saja misalnya stadion utama itu, yang biasanya ya Pak ya, kalau badai besar itu atapnya lepat. Tapi ujian badai kali ini berdiri tegak, utuh. Nah artinya, oh benar pekerjaan sekarang megah sekali dan itu membanggakan bagi masyarakat Aceh. Saya kira kalau di Sumatera Utara, saya belum melihat secara langsung. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi kepada pejabat atau kedua PB PON Sumatera Utara. Oke, begini Pak Safrizal, kalau melihat perbaikan-perbaikan sarana PON ini bersifat kuratif begitu ya. Kalau saya lihat juga di tengah jalan, ketika sedang berjalan PON, ada kerusakan lalu diperbaikan. Tapi kenapa perbaikannya sifatnya kuratif, bukan berdasarkan plan yang sudah terencana? Rencana awalnya bagaimana sih, Pak? Ya, memang khusus wilayah Aceh ada berbeda strateginya dengan Sumatera Utara. Nah, kami venue baru itu tidak terlalu banyak ya. Yang venue baru bagi kami itu lapangan tembak. Nah, itu setelah PON ini akan menjadi lapangan tembak terintegrasi terbaik di Indonesia. Tapi memang belum kelar 100%. Kemudian yang baru juga yang belum kelar 100% itu pasuan kuda. Benar, buat tribun bagian atasnya belum selesai dan saya minta dihentikan ketika H-3 ya, karena akan segera digunakan. Tapi untuk lapangan pacunya, lapangan penonton tribunnya sudah selesai. Nah, ada beberapa memang yang belum kelar 100%. Yang lainnya, kami rehab bangunan-bangunan yang sudah ada. Ya, misalnya beberapa gedung olahraga yang ada di Aceh, itu direhab. Supaya persiapan kita untuk menyelesaikan venue-venue ini lebih cepat. Oleh karena di Aceh, ini semua venue, ya selain dua yang saya sebutkan tadi, selesai 100%. Karena tidak semua baru, kami rehab yang sudah ada, ya. Jadi, ini termasuk penyelenggaran PON di Aceh ini yang termasuk yang termurah. Karena nggak semua kami bangun baru. Yang bangun baru yang kami nggak punya, misalnya lapangan sepatu roda, itu kami nggak punya. Itu yang dibangun, nah selesai 100%. Ya, tapi kalau begitu. Jadi, bukan baru laru-rusa. Yang baru, yang belum selesai rusak, itu lapangan tembak. Yang lapangan basket, itu memang kami punya yang sudah lama kami bangun. Tiba-tiba dihempas badai, ya tembus jendela aja. Bapak menekankan juga nih, PON Aceh ini menelan anggaran yang relatif murah begitu. Tapi, kalau kita trace anggarannya 4 triliun rupiah, Pak. Banyak sekali nih, uang yang sangat besar. Tapi, banyak yang menilai tidak musimah. Ini juga harus ada bentuk bertanggung jawaban sepertinya. Dan belakangan juga, ada yang mengarahkan bahwa ini ada indikasi dugaan korupsi begitu. Kalau memang ada permintaan untuk diselidiki, memberikan pertanggung jawaban soal anggaran ini, sudah siapkah, Pak? Oh siap. Kami, salah satu misinya, empat sukses. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi bagi rakyat, masyarakat yang bergerak sepanjang PON ini. Yang terakhir, kami sukses administrasi. Yang dikatakan bahwa ada, ini nanti diperiksa saja. Kalau beberapa yang dikatakan korupsi makanan, kami belum bayar. Nol pembayaran kami. Dan akan saya bayar setelah diaudit. Jadi, korupsinya belum. Karena belum saya bayar. Jangan belum, Pak. Jangan sampai. Iya, jadi saya belum bersedia. Sebelum nanti dibayar, saya akan meminta kepada lembaga pemeriksaan untuk memverifikasi, mengaudit lebih dahulu berapa yang harus saya bayar. Nanti tim yang audit lah yang menentukan. Oke. Dari servis yang diperjanjikan, berapa persen kekurangannya, nah dikurangkan nanti baru saya bayar. Sehingga, mudah-mudahan sesuai target kita, penuh sukses administrasi juga bahagian daripada sukses PON ini. Oke. Sekali lagi, Pak. Kalau korupsinya belum, jangan sampai korupsinya, Pak. Kalau korupsinya belum, jangan sampai. Kita harapkan semua tidak terjadi. Karena ini menyangkut masa depan olahraga kita juga. Dan prestasi atlet-atlet kita yang terus dipupuk melalui event-event olahraga baik di tingkat lokal maupun internasional. Dan PON ini adalah jadi tolak ukur para atlet kita bisa berprestasi lagi di arah internasional. Baik. Terima kasih penjabat Gubernur Aceh yang juga ketua PB PON ke-21 Aceh Sumut, Safrizal Zeta, yang telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum.